Intro Ma'ad Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Kerinci Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Mahasiswa Merupakan program unggulan pada IIN Kerinci Dalam rangka mewujudkan lulusan yang memiliki akhlak mulia, mandiri, dan berprestasi Dengan kompetensi yang handal sehingga memiliki daya saing tinggi pada dunia modernisasi dan globalisasi Ma'ad secara bahasa artinya pesantren dan Al-Jami'ah artinya perguruan tinggi Jadi, Ma'ad Al-Jami'ah artinya pesantren yang diperuntukkan untuk mahasiswa perguruan tinggi Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci memiliki visi mengwujudkan mahasantri yang berakhlat mulia, berdikari, leadership Dan memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris baik lisan serta tulisan Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci memiliki beberapa program unggulan Di antaranya kegiatan harian yang berupa Pembinaan tahsin Al-Quran Pembinaan tahsis Al-Quran Pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris aktif Pendalaman materi keagamaan Dan pengamalan ibadah harian Kemudian, ada pun kegiatan mingguan Di antaranya adalah pelatihan tilawah Al-Quran Pengembangan diri Kegiatan sobahun lumuh Dan kegiatan muhaddaruh Setelah beberapa lama mahasantri menempuh pendidikan di Ma'ad Al-Jami'ah Mahasantri diterjunkan ke masyarakat Dalam bentuk kegiatan kafilah dakwah Kegiatan ini bertujuan untuk Mengembangkan potensi Yang ada pada diri mahasantri Agar terus diasah Di tengah-tengah masyarakat Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Memiliki fasilitas antara lain Pertama, transportasi Bus antarjemput Dari asrama ke kampus Dan sebaliknya dari kampus ke asrama Dua, asrama dan kamar Yang sudah dilengkapi dengan kasur busa Bantal, lemari Gantungan handuk dan baju Cermin Dan fasilitas MCK Tiga, ruang belajar yang nyaman Yang dilengkapi dengan LCD infocus Empat, masjid Lima, fasilitas olahraga Enam, wifi Atau free access internet Yang tersebar dalam enam titik hotspot Di seputaran Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Biaya pendidikan di Ma'ad Al-Jami'ah Per semester atau per periode Yaitu sebesar Rp375.000 Ada pun syarat Pendaftaran mahasantri Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Antara lain Pertama, terdaftar sebagai mahasiswa aktif YIN Kerinci Dua, mengisi formulir pendaftaran Tiga, pas foto warna ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar Dan yang keempat, membayar uang asrama Untuk satu periode kegiatan Struktur Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Dipimpin langsung oleh Ustadz Eva Ardinal MA Beliau merupakan mudir atau direktur Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Sejak 2014 sampai dengan sekarang Beliau merupakan dosen tetap terbiah YIN Kerinci Dan di Ma'ad Al-Jami'ah Beliau membimbing program Bahasa Arab Tahsin dan Tafis Kemudian, pembina Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Pertama, Ustadz Robin Henry, SPDI Beliau membimbing public speaking Tahsin, Tafis Ustadz Faisal Irdanus, SPDI Membimbing Bahasa Arab Tahsin dan Tafis Ustadz Martajaya Membimbing ilmu tajwid Tilawah Al-Quran Tahsin dan Tafis Al-Quran Andika Henry Sebagai Staf Administrasi IT dan Website Management Serta Teknisi Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Pembina Putri Ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Pertama, Ustadzah Syukrawati MA Beliau merupakan dosen tetap YIN Kerinci Dan di ma'ad beliau membimbing Fiki, Tahsin dan Tafis Ustadzah Rini Maidastri MA Dosen YIN Kerinci Dan di ma'ad beliau membimbing Bahasa Arab, Tahsin dan Tafis Ustadzah Helma Noferia, SPDI Di ma'ad beliau membimbing Bahasa Inggris, Tahsin dan Tafis Ustadzah Nur Asmawati Membimbing Fiki, Tahsin dan Tafis Ustadzah Puji Rahayu Membimbing Bahasa Inggris, Tahsin dan Tafis Keuntungan masuk ke ma'ad Al-Jami'ah YIN Kerinci Di antaranya, menunjang perkuliahan Baik itu pengembangan diri, pengembangan minat dan bakat Serta pelayanan konsil Kemudian, pendalaman dan pengamalan ilmu agama Meringankan biaya pendidikan Serta mempermudah penyelesaian perkuliahan Untuk siapakah ma'ad? Pada prinsipnya, ma'ad itu diperuntukkan Dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa YIN Kerinci Terutama mahasiswa baru Namun, karena kapasitasnya yang terbatas Sehingga pelaksanaannya diatur secara bertahan Anggapan mahasiswa yang berpandangan bahwa Mahat Al-Jami'ah YIN Kerinci adalah tempat untuk mahasiswa Yang tidak bisa membaca Al-Quran Tempat untuk mahasiswa yang nakal dan lain sebagainya Anggapan itu salah Dan ternyata di Mahat Al-Jami'ah Itu merupakan proses pembinaan seluruh mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi Baik di bidang tahsin maupun di bidang tafis Dengan target dan capaian Setiap mahasantri yang menamatkan satu periode kegiatan Minimal memiliki hafalan sedikit-dikitnya satu jus Al-Quran Terima kasih telah menonton!